Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba Rasa puji syukur Sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Salawat Allah Beserta salam sejahtera Semoga senantiasa terlimpah dan tercurah Untuk Nabi kita bersama Nabi Muhammad Rasulillah Salallahu alaihi wa sallam Di bulan rajab, bulan syaban Sebagian besar kaum muslimin Senantiasa membacakan Melantunkan Satu doa yang cukup singkat Allahumma bariklana Fi rajabat wa syabana Wa balighna ramadhan Ya Allah Semogalah engkau Menganugerahkan kepada kami semua Limpahan barukahmu Di bulan rajab Bulan syaban Wa balighna ramadhan Dan ya Allah Mudah-mudahan Engkau sampaikan Sampai bulan ramadhan Dari doa Dari doa ini Ada dua hal yang mungkin bisa kita angkat Yang pertama Berkaitan dengan barukah Yang kedua Permohonan agar supaya Kita Semuanya Bisa sampai ke bulan Ramadan Dua hal ini Termasuk Dua hal yang Cukup penting dalam kehidupan ini Barukah Sebagaimana Ungkapan Rasulullah Pada Saat khutbah Di akhir Ramadan Di akhir sa'ban 30 sa'ban Rasulullah khutbah Dalam sebuah khutbah Yang cukup panjang Yang syarat dengan makna Hadis ini Direwayatkan oleh Sahabat Salman Al-Farisi Rasulullah Mengawali dengan kata-kata Ya Ayyuhannas Wahai manusia-manusia Kud'awdallakum Kini Telah dekat Maksudnya Hampir sampai Hampir tiba Siapa Yang akan datang Siapa yang akan berkunjung Syahrun azimun Mubarakun Rasulullah Menyampaikan hadis ini Dengan penuh antusias Ada satu Nuansa Kegembiraan yang luar biasa Al-Afrah Satu kegembiraan yang luar biasa Rasulullah Rasulullah Berseri-seri Seakan-akan Gestur Rasulullah Ketika itu Tanpa beban Sama sekali Sehingga Para ulama Menyampaikan Kegembiraan Kegembiraan Rasulullah Tatkala akan datang Ramadan Tidak bisa digantikan Dengan apapun Bagaikan Diteratangi Oleh Seseorang Yang datang Dengan Penuh Cinta Kasih Syahrun Azimun Mubarakun Tidak tanggung-tanggung Rasulullah Memberikan Predikat Bulan Ramadan Azimun Bulan Yang Agung Bulan Yang Mulia Bulan Yang Suci Bulan Yang Istimewa Kalau Kita Pergunakan Dengan Bahasa Sekarang Bulan Yang Super Dakhsyat Bulan Yang Sangat Syarat Dengan Makna Tidak Cukup Hanya Itu Saja Rasulullah Gandengkan Syahrun Azimun Kata Berikutnya Adalah Mubarakun Bulan Yang Penuh Dengan Barokah Nampaknya Barokah Hari Hari Sudah Mulai Menjauh Dari Diri Kalangan Kau Muslimin Apabila Kita Coba Simak Dengan Seksama Inti Atau Kor Dari Salam Yang Selalu Kita Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Tiga Unsur Yang Terkandung Dalam Salam Kita Yang Pertama Salam Kedamaian Kesejahteraan Ketenteraman Itulah Makna Hakiki Salam Yang Kedua Rahmat Kasih Sayang Untuk Dua Unsur Ini Allah Bagikan Kepada Manusia Secara Rata Malah Bukan Hanya Sekedar Manusia Tetapi Allah Berikan Kepada Semua Makhluknya Yang Hidup Bisa Kita Bayangkan Seekor Binatang Yang Sangat Kecil Yang Tinggal Di Sebuah Batu Dimana Di Atas Batu Tersebut Adalah Tanah Yang Lembek Yang Dingin Tetapi Makhluk Tersebut Masih Bisa Hidup Itulah Rahmat Allah Untuk Kedua Hal Ini Allah Membagi Rata Tanpa Kecuali Namun Tadkala Memasuki Aspek Yang Ketiga Yang Namanya Barokah Sebagian Ulama Menyampaikan Ini Merupakan Sesuatu Yang Perlu Dicari Artinya Tadkala Kita Ingin Mendapatkan Barokah Allah Harus Ada Ikhtiar Harus Ada Usaha Harus Melalui Sebuah Kerja Keras Secara Sederhana Para Ulama Memberikan Definisi Yang Sangat Singkat Al-Barokah Hia Al-Khayrul Mutazayyid Barokah Itu adalah Kebaikan Yang Senantiasa Bertambah Kebaikan Yang Memberikan Nilai Guna Dan 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 Nilai Manfaat Barokah Tadi Kami Sampaikan Harus Dicari Kebetulan Bulan Ramadan Ini Rasulullah Mendeklir Rasulullah Memproklamirkan Sebagai Bulan Yang Penuh Dengan Barokah Allah Artinya Allah Di bulan Ini Sengaja Secara Khusus Membuka Pintu Barokah Barokah Apakah Akan Kita Terima Yang Banyak Yang Sedang Yang Sedikit Kembali Kepada Diri Kita Masing-masing Barokah Tentunya Untuk Cakupan Yang Sangat Luas Ada Orang Yang Barokah Ilmunya Walaupun Dia Pendidikannya Hanya Sebentar Dan Tidak Terlalu Tinggi Tetapi Ilmunya Barokah Ilmunya Bisa Memberikan Manfaat Ilmunya Terasa Ilmunya Berkembang Terus Ada Orang Yang Kekayaannya Tidak Terlalu Banyak Biasa Biasa Saja Tetapi Kekayaan Dan Materinya Barokah Ada Orang Yang Umurnya Barokah Tidak Sedikit Orang Yang Usianya Sampai 80 Tahun Namun Sayang Dari Sekian Umur Yang Allah Berikan Karena Kurang Arif Kurang Bijaksana 80 Tahun Tidak Memberikan Makna Artinya Artinya Umur Yang Panjang Tidak Memberikan Barokah Sama Sekali Barokah Ini Sebagaimana Yang Tadi Kami Sampaikan Ada Yang Barokah Anaknya Ada Yang Barokah Ilmunya Ada Yang Barokah Materinya Ada Yang Barokah Makanannya Ada Yang Barokah Pekerjaannya Dengan Kata Lain Barokah Ini Hampir Mencakup Berbagai Aspek Aspek Kehidupan Kita Di Dunia Ini Sekali Lagi Barokah Ini Cukup Luas Maaf Misalnya Ada Seseorang Yang Dari Sisi Kuantitas Materi Sangat Pas-pasan Namun Orang Tersebut Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Dan Kedamaian Hidup Yang Tidak Mungkin Bisa Dibeli Dengan Materi Sebanyak Apapun Tadi Sudah Kami Katakan Ada Orang Yang Ilmunya Biasa Biasa Saja Namun Ilmunya Barokah Ilmunya Terasa Manfaatnya Oleh Orang Orang Sekitarnya Ilmunya Bisa Menjadi Membisa Memberikan Kontribusi Yang Luar Biasa Terhadap Kehidupan Masyarakat Luas Itulah Makna Barokah Yang Kita Coba Kombinasikan Dengan Makna Puasa Kita Yakin Apabila Rasulullah Sudah Menyampaikan Bahwa Bulan Ini Bulan Barokah Allah Akan Membuka Secara Luas Pintu Barokah Dan Allah Tidak Menentukan Syarat Syarat Yang Terlalu Berat Untuk Kita Bisa Mendapatkan Barokah Allah Yang Jelas Satu Hal Yang Tidak Bisa Ditawar Sampai Sejauh Mana Keikhlasan Kita Dalam Melaksanakan Puasa Itulah Itulah Mungkin Salah Satu Yang Akan Menjadi Penentu Terbuka Atau Tidaknya Pintu Barokah Allah Saya yakin Dengan Barokah Allah Mudah-mudahan Musibah Yang Dialami Oleh Penduduk Dunia Bayangkan Untuk Allah Hanya Cukup Dua Bulan Dengan Makhluk Yang Sangat Terlihat Dengan Mata Bisa Menggembarkan 205 Negara Yang Ada Di Dunia Ini Itulah Kekuasaan Allah Allah Tidak Perlu Dengan Bencana Bencana Yang Besar Dan Luar Biasa Baru Diberikan Baru Diturunkan Makhluk Yang Tidak Terlihat Dengan Mata Kami Yakin Di Balik Itu Semua Pasti Ada Hikmahnya Yang Kita Sangat Heran Ternyata Wabah Ini Justru Malah Banyak Dialami Oleh Negara-negara Yang Sementara Ini Mendapatkan Perdikat Super Power Amerika Itali Spanyol Inggris Walaupun Asal Mulanya Dari Cina Sehingga Ini Semua Mudah-mudahan Tidak Mengurangi Makna Positif Bulan Puasa Sebagai Bulan Yang Penuh Dengan Barakah Allah Wallahul Muafiq Ilak Wa Mit Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buken Positif Positif Terima kasih telah menonton!